Ini bukti juga, hai Kan jangan lupa follow ya, safety is regat Ini makan, Masya Allah, Alhamdulillah hidangannya enak-enak Ada salah satu kawan perempuan yang ada di kelompok RV dan PS ini Kemudian mendatangi ke mejanya korban MNA Entah apa yang dibicarakan Tuh begini tuh ada lukukan, betis begini Tuh apa ini, betis begini bentuknya Rata Tak hanya para netizen tetapi Alhamdulillah juga merasa kaget mendengar kabar Serta banyaknya media yang mana menggunakan headline Yang memberitahukan bahwa Putra Siregar bersama sahabatnya Ricoval Ditangkap oleh pihak kepolisian Alhamdulillah Rizky Bilar sedang tak bersama mereka Dan sekarang Rizky Bilar lebih sibuk dengan bisnisnya sendiri Ya, akhir-akhir ini Beberapa hari ini, terutama hari ini Kita dikagetkan dengan kabar berita Tentang Putra Siregar bersama Ricoval Yang diduga melakukan proses mengeroyokan kepada MNA Ya, hal tersebut lah Yang akhirnya menjadikan Putra Siregar Dan Ricoval harus mengenakan baju setelan oren Artinya Putra Siregar harus ditahan bersama Ricoval Tentu saja hal ini menjadi perhatian publik Apalagi Berhembus kabar miring yang menyebutkan bahwa mereka dalam keadaan mabok Tersangka RV itu tidak senang dengan peristiwa tersebut Sehingga kemudian mendatangi korban MNA Dan kemudian melakukan pemukulan terhadap korban MNA Dan kemudian tersangka PS juga ikut bersama-sama di situ Dengan dia menendang dan mendorong tersangka MNA Akhirnya hari ini pihak kepolisian Jakarta Selatan Melulis kronologi sebenarnya kejadian tersebut Sebagaimana Putra Siregar juga membanta bahwa dirinya hanya melerai Kejadian saat Ricoval mau dikeroyok oleh sahabat-sahabat MNA Dan menurut rekaman CCTV dari pihak kepolisian Ada hal yang cukup berbeda signifikan Terkait pengakuan Putra Siregar dan rekaman CCTV Yang mana memperlihatkan Putra Siregar juga ikut memukul dan mendorong serta menendang Dan hal tersebutlah yang kemudian ditunggu Peristiwa tersebut terekam CCTV yang ada di dalam kafe tersebut Dan kemudian setelah peristiwa tersebut sebenarnya Dari korban MNA belum melaporkan kepada kepolisian Hanya meminta visum saja dengan harapan pada saat itu Kami tanyakan kenapa tidak langsung melapor kepada polri Karena mereka ingin ini ada jalan damai Yang mereka bercoba menghubungi Terancam 5 tahun penjara Dalam kasus pengerayakan ini Putra Siregar berharap bisa damai dengan pihak MNA Kita tahu sebelumnya Putra Siregar selalu licin Termasuk kasusnya dengan sang kiris-iris dari Malang Jurangan 99 dan istrinya Sandi Purnamasari Sebagai mana di polri sebelumnya Sandi Purnamasari Istri Jurangan 99 lupanya pernah melaporkan Bos pastor tersebut Putra Siregar kepada pihak berwajib Laporan itu dibuat tahun setahun lalu Tepatnya 13 Agustus 2021 Namun kini kasus tersebut telah dihentikan Lantas apa penjara-punjara Sang kiris-iris Malang itu melaporkan Putra Siregar Dan kenapa kepolisian menghentikan kasus tersebut Sebagai mana dihimpun dari berbagai media Dan kata kemuspol Gatot Revli Handok Lantas memberikan penjelasan Bahwa Gilang dan Sandi melaporkan perusahaan PT PSGlo Dan PT Eka Jaya Pihak berusaha lantas melakukan penyelidikan Dan naik ke penyelidikan Akhir September 2021 Kemudian dilakukan penyelidikan oleh Dipidexus Paris Cream Kasusnya disini tanggal 29 September 2021 Terang Gatot pada Selasa 22 Maret 2022 Gatot menerangkan Putra Siregar Sempat mengajukan penerbitan Sertifikat merek PSGlo Hasilnya perubahan tersebut diterima Dari Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Perubahan merek tersebut Tertanggal 20 Desember 2021 Pusai Putra Siregar Mengajukan banding Ditemukan fakta putusan komisi banding Merk Ditjen KAI Kemenkumham Kata Gatot yang memutuskan Menerima permohonan banding Putra Siregar Ungkapnya lebih lanjut Dan memerintahkan Ditjen KAI Kemenkumham Menerbitkan Sertifikat merek PSGlo Tersebut Pihak Kemenkumham Mendapatkan Putikan Keputusan Komisi Banding itu Pada akhir Januari 2022 Katot menjelaskan Pihaknya kemudian meminta Pendapat Dari Para ahli Pada petikan Maret 2022 Dilakukan gelar perkara Atas laporan Gilang dan Sandi Akan tetapi Kasus ini akhirnya Dihentikan pada tanggal 16 2022 Menurut Katot Penyelidikan Berhenti Karena laporan Gilang dan Sandi Nilai tak cukup bukti Pun pihak kemudian kini Tengah melengkapi Berkas-berkas Untuk penghentian Penyidikan Dilakukan gelar perkara Didapat kesimpulan Kasus tidak cukup bukti Penyidikan Dihentikan Saat ini Sedang melengkapi Administrasi Penghentian Penyidikan Alhamdulillah Di kasus tersebut Putra Seregar Menang Namun Di kasus ini Yakni Di kasus Pengeroyokan Yang melibatkan Sahabatnya Yang Kata dia Melerai sahabatnya Riko Falsam Teman wanitanya Bertandang Ketempat MNA Di Satu cafe yang sama Ketika itu Yang akhirnya Memicu konflik Tersebut Tentunya Putra Seregar Ini Sudah Ditahan Karena Sebelumnya Ya dianggap Mangkir dari Panggilan pihak Kepulisan Sedangkan Dari pihak Putra Seregar Sendiri Membantal Tersebut Ia mangkir Tetapi Ia melakukan Umroh Kemekah Jadi Tidak bisa Menghadiri Yang namanya Panggilan Dari pihak Kepulisan Tentu Kisah Dan ending Dari Kasus Putra Seregar Ini selalu Menarik Untuk Diikuti Bagaimana Kalian guys Jangan lupa Kasih komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Serungguan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Terah menonton Yuk Bye 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 Bye